Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus, sahabat terbaik dan setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini, tanggal 9 Maret, judul Renungan kita Kebahagiaan orang yang dianiaya karena kebenaran. Ayat Tafalan, Matius pasal 5 ayat 10 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Janji berkat kebahagiaan yang lain dalam kotbah Yesus di atas bukit adalah bagi mereka yang dianiaya karena kebenaran, yaitu kebenaran Yesus yang mereka percayai dan hidupkan. Mereka ini dijanjikan akan mewarisi kerajaan sorga. Ada dua kelompok orang yang dijanjikan akan empunya kerajaan sorga. Yang pertama adalah orang yang miskin di hadapan Allah, yaitu orang yang merasa miskin kerohaniannya, sehingga mereka memiliki perasaan yang dalam untuk perlu perkara-perkara rohani. Yang kedua adalah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran Yesus yang mereka percayai dan mereka hidupkan. Mereka ini pun akan empunya kerajaan sorga. Memang ada satu waktu di mana umat Tuhan akan menghadapi penganiayaan, yaitu ketika mereka percaya kepada Yesus dan hidup setia menjadi pengikut Yesus. Mereka ini disebut umat Tuhan atau orang kudus milik Tuhan yang maha tinggi, yaitu mereka yang mempertahankan kebenaran dan tidak mau dipengaruhi oleh iblis. Karena iblis benci dan memusuhi Tuhan, maka iblis berusaha melakukan penganiayaan kepada pengikutnya. Nabi Daniel menubuatkan itu dan berkata, Ia atau kekuasaan yang digunakan iblis akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Sebagaimana yang tertulis di dalam Daniel pasal 7, ayat 25. Peristiwa ini sudah pernah terjadi, dan peristiwa ini pun akan terjadi lagi. Karena iblis yang memusuhi Tuhan, Allah, dan tentu memusuhi Yesus serta pengikutnya. Siapa saja orang yang percaya serta mengikuti Yesus dengan setia, maka iblis akan memusuhinya. Itu sudah dinubuatkan oleh Rasul Yohanes. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Wahyu pasal 12, ayat 17. Kata naga dalam pernyataan nubuatan itu adalah nama yang lain yang digunakan untuk menyebutkan iblis. Kalau hal itu terjadi kepada kita, Yesus berkata, jangan takut. Malah dia menjanjikan kebahagiaan bagi siapa saja umat Tuhan yang mengalami penganiayaan karena setia kepada Yesus dan kebenarannya. Yesus menjanjikan bahwa kita akan mewarisi kerajaan sorga. Jadilah orang yang setia kepada Yesus, sahabat kita yang terbaik dan yang setia itu. riset terbaik dan yang setia itu. Terima kasih. Terima kasih.